Selamat datang di... Air House Fresh From The Over. Bersama kami Enda Elisa dan... G.A.C. Hai... The best vocal trio ever. Aduh... Berat banget. Berat banget. Introduction. Ebi Tri, halo Ebi Tri. Best special. Karena buat kita the best tuh kayak gak cuman satu gitu. Jadi boleh siap kalian ada... The best. The best. Setuju. Jadi kayak... Gila, G.A.C. di Pamulang. Wah... Itu cakep. Itu gila banget. G.A.C. di Pamulang. Cakep. Terima kasih guys untuk datang ke Pamulang. Sama terima kasih, akhirnya sampai juga. Nyebutin ke Pamulang, oh my god macet. Enggak sih. Enggak sih tadi. Makanya Air House Fresh From The Over emang jam segini biar gak macet. Betul sekali, biar gak macet. Dan Air House Fresh From The Over ini adalah tayangan... Di mana kita menghadirkan musisi-musisi tapi memang sebagian besar kurasi dari kami berdua. Dan yang kita suka. Yang kita suka aja. Yang kemudian baru punya rilisan dan buat kami patut untuk dibahas. Yes. Yes. So guys, thank you banget lagi. Sama-sama. Terima kasih. Kamu lagi. Selamat datang di Air House. Yes, Gamal, Audrey, cantika. Ya. Aku tahu kalian dari zaman dulu banget. Dan sampai sekarang masih bermusik. Gua sih ingin memberikan satu apa ya ibaratnya ya. Langsung nih bilang ke kalian bahwa gua respect banget dengan apa yang kalian lakukan. Dan sampai sekarang kalian masih bermusik itu buat gua adalah bukti bahwa konsistensi. And also passion is very important in music career. Dan kalian udah ngebuktiin itu sejauh ini sih. So thank you. Terima kasih. For inspiring us also. Terima kasih selalu mendukung kita loh. Dari awal banget. Kayaknya kalo ngomongin konsistensi lebih kayak kita yang harus. Terima kasih. Bener sih. Belajar banyak kita. Bener-bener. Lihat lah. Gimana sih? So 13 tahun? 13 tahun. Dari 2010 right? Betul. Terus kalian, aku by the way nonton mereka kemarin terakhir di Java Jazz Festival. Oh iya keliatan banget. Mas Presa di belakangan topinya. Dan kalo ada orang nonton kalian di mixer FOH terus kayak... Kayak sok ngerti gitu di belakang gitu. Ini soundnya gimana gitu. Itu pasti gue. Kamu. Dan beberapa orang-orang yang sok ngerti lain. Wah ini soundnya bagus ya gitu. Gitu-gitu. Itu ada beberapa. Biasanya baju hitam. Bener-bener. Ya. Gue walaupun bisa ngolik temen-temen di channel-channel lain. Cuman pengen ceritain perjalanan singkat aja. Dari 2010 sampe sekarang tiga album. And then ups and downsnya. Iya. Terus kemudian apa yang terjadi 2010 itu tahun yang cukup lama lah. Iya. Satu dekade lebih gitu. Iya. Apa yang terjadi dengan kalian sampe sekarang. Gimana sih? Thanks to Youtube ya kalian. Iya. Thanks to Youtube. Bener-bener. Eh silahkan di minum ya. Iya, iya. Thank you. Dari awal ya coba ya. Semoga bisa singkat. Boleh panjang juga gak apa-apa. Kita no duration. Oke, oke. Jadi pertama sebenarnya aku sama Audrey 2008. Kita mulai upload Youtube iseng-isengan. Karena waktu itu masih anak sekolahan juga. Dan di Indonesia tuh belum common untuk kayak berkarir di musik. Mulai dari digital gitu lah ya. Iya. Dan waktu jaman kita juga bahkan selama proses upload awal-awal aja juga. Banyak apa ya. Masukan-masukan dari komen-komen netizen. Dulu belum ada netizen ya. Istilahnya belum ada. Belum ada. Dulu yang apa ya. Komentator. Belum ada. Penonton, penonton. Penonton gitu. Ya ampun. Jadi kayak oh ini Kak tulis di captionnya cover by gitu. Jadi awal-awal itu cuma kayak. Buat judulnya. Buat judulnya dikasih tau. Oke jadi pelan-pelan mulai ngerapihin. Dan akhirnya waktu itu 2009 cantika nonton. Dan ngasih tunjuk video kami berdua ke manajer kita. Akhirnya waktu itu. Oke. Jadi ke Bang Jo cantika sama Bang Jo ini udah kayak family friend sebenernya. Keluarga cantika dan Bang Jo ini udah kenal lama. Dan akhirnya waktu cantika kasih tunjuk video gamal Audrey ini di Youtube. Bang Jo tertarik. Dan tertarik untuk aja ketemu kita berdua dengan orang tua juga waktu itu. Jadi kayak kita yang. Kita soalnya aku sama Audrey bener-bener gak kenal siapapun di industri gitu. Bahkan mama papa juga gak ada yang kenal siapapun di industri. Jadi kayak penyanyi atau produser atau manajer atau apa itu gak ada. Nol. Jadi kayak waktu ajakan untuk ketemunya dengan orang tua kita. Berasa kayak aman lah gitu kayak. Oke berarti kayaknya serius gitu kan. Udah akhirnya ketemu. Kita waktu itu pertama kali ketemu di Plaza Senayan ya. Betul. Komediatnya di Plaza Senayan. Di Plaza Senayan. Terus kita ngeliat pertama ngeliat tangga waktu itu latihan. Tangga latihan. Karena kita satu manajemen sama tangga. Si Bang Jo ini juga manajernya tangga. Oke. Jadi dia ngajakin kita ngeliat tangga latihan dulu yuk gitu. Jadi kita kayak anak-anak kru chill ini kayak. Oh my god ngeliat idola lagi latihan. Asli. Terus start-start banget sih sama Kam Gak. Karena Kam Gak datang pas kita masih makan kan. Bener. Justru abis makan dia bilang kayak gue mau latihan. Terus kita kayak oh oke. Ngeliat dulu. Terus si Bang Jo kayak. Kalian mau ikut liat tangga latihan kayak. Kayak mau. Eh di Plaza Senayan nanti studio apa? Enggak. Oh iya. Pindah tempat akhirnya di situ. Oh oke oke. Sorry sorry. Terus abis itu setelah ngeliat tangga baru akhirnya kita bertiga karaoke. Iya. Sama Bang Jo juga. Terus kayak pas milih-milih lagu eh referensinya mirip banget. Bener-bener yang didengerin tuh ya. Pop swasta ya. Sebener pop swasta. Ini inside joke kemarin kita di podcast sebelumnya. Apa itu? Jadi kita cerita itu ya. Cuma jadi apa? Cuma kayak pilihannya beneran dengerinnya kayak. Yaudah Mariah Carey, Beyonce, Chris Brown, Rihanna gitu. Di jaman itu tuh pas milih-milih lagu eh sama banget dengerannya gitu. Akhirnya udah dari situ kita mulai sering ketemu. Terus nginep di rumah Bang Jo karena dia punya kayak ada studio mini gitu. Terus kita workshop dibantuin ada Dennis Nusi sama Putu Sute. Sama Christian Dharma juga. Sama Christian Dharma. Itu kayak kita workshop-workshop dan belum bentuk GAC. Kayak waktu itu nyobainnya formatnya aku duo sama Audrey. Terus Gamal solo gitu. Jadi dibikinin lagu sama mereka. Coba-coba aja. Sama Kamga juga bikin-bikin lagu. Terus udah ada beberapa kita bikin-bikin lagu. Tapi satu hari tiba-tiba ada temennya Bang Jo, Mbak Nia. Sutradara ya atau penulis? Sutradara penulis buku juga ya. If I'm In Love. Dia lagi datang ke situ. Terus dia kayak nyuruh kita, eh bikin cover dong kalian nyanyi bertiga apa kayak gitu. Nyanyi lagu apa ya. Terus kita kayak belum pernah ngulik lagu bertiga kan. Tapi kita waktu itu udah lagi dengerin Lady Gaga, Just Dance. Waktu itu lagi hits banget lagu itu. Akhirnya kita cover acapella yang di-upload sama dia di Facebook pertama. Terus entah ada orang dari mana ngambil data itu orang ini nge-upload di Youtube. Jadi kita sendiri gak punya data asli videonya itu sampai detik ini. Oh iya. Pokoknya tiba-tiba pas di Youtube baru itu went viral pada saat itu gitu. Jadi kayak mulai banyak orang yang tahu kita. Terus Bang Ju juga akhirnya paralel maju ke Sony untuk ngasih liat video kita itu. Dan juga ngidein kayak coba kalau kalian workshop bertiga gimana? Pikin lagu bertiga gimana? Oh iya itu juga menarik juga gitu kan. Belum kepikiran kan akhirnya yaudah coba workshop. Album satu terjadinya tuh banyak lagu kita bertiga. Tapi ada lagu duet juga, Gamal Audrey. Ada aku sama Audrey. Ada lagu solo-solo-solo. Jadi album satu bener-bener gado-gado banget gitu. Oke. Coba-coba. Cobain format. Makanya namanya kenapa Gamal Audrey cantika. Karena kayak emang formatnya bisa kayak tengah. Bisa grup. Bisa grup. Makanya kita gak bikin nama grup misalkan gelas gitu enggak kan. Gelas. Karena emang kita di album pertama dan sebenernya kedua ketiga pun emang selalu ada solo-solonya akhirnya. Masing-masing. Gitu. Dan itu konsep itu masih sampai sekarang. Kalau yang untuk kita comeback sih kita belum ada bikin lagu sendiri sendiri. Belum. Karena kayaknya kemarin udah rilis EP. Udah ada EP ya. Solo-solo kan. Akhirnya udah ada solonya kita bener-bener pisahkan dari. Pisahkan dari grupnya. Dari grupnya. Sorry kesalah kopi. Gue sempat dengar di panggung kemarin si Gamal. Weh kita anak indie guys sekarang gitu. Kayak. Weh. Terus gue kayak. Weh. Gue punya lagu namanya liburan indie gitu. Itu kalau misalnya apa namanya berarti perjalanan sama label Sony itu kan. Dan gue sih sebenernya sebagai apa namanya pendengar lagu kalian yang ternyata kemarin di Java Jazz gue tau semua. Gemas. Hitsnya. Mas Reza nyamperin kita ke backstage terus baru. Aku baru nyadar ternyata aku hafal lagu kalian semua. Tanpa disadari ya ternyata pas nanti kayak. Ternyata pas nanti kayak. Ternyata komat kamit ikut nyanyi. Kok bisa. Bener-bener. Kita berhasil ya berarti kita Audrey gitu. Iya. Itu apa namanya gue melihat kalian tetap maksudnya freedom kalian gue yakin gak berubah sih ya. Maksudnya kalau gak tau sih ini hanya pemikiran aja apakah iya. Bener. Maksudnya gue melihat idealisme kalian di musik gitu dibikin lagu dan di nyanyi itu sebelum dan setelah label setelah Sony dan sekarang itu sama gitu. Maksudnya kebebasannya. Apakah bener dan kalau misalnya perbedaannya gimana. Karena emang sebenernya mungkin waktu di album pertama aja yang kita belum terlalu hands on ya ke lagu-lagunya. Di album pertama jadi kayak mostly udah ada lagu yang dibikinin buat kita gitu kan kita nyanyiin. Tapi kayak pas bener-bener album kedua dan ketiga itu kan kita diberangkatin ke Swedia dan emang even label kita yang dulupun tuh kayak in a way mempercayakan sama kita atau kita lebih gak bisa diatur gak tau juga sih ya. Tapi itu kebebasannya emang udah dikasih sih. Kayaknya kalau menurut gue justru karena dari awal emang masih ada jiwa kreator Youtubenya itu loh. Dari kitanya ya. Dari kitanya jadi kayak kita mungkin gak kayak 100% tau apa yang kita mau. Tapi kita tau apa yang kita gak mau. Kita selalu kayak sering banget nolakin kayak ide-ide dari label kayak kita bikin ini aja. Gak mau. Kayaknya gak deh gitu. Kita bikin ini aja kayaknya jangan deh gitu kan. Oke. Jadi kayak kita selalu akhirnya. Akhirnya mereka membebaskan. Iya. Jadi karena ide-ide mereka mungkin banyakan mentah gitu mentah terus. Jadi akhirnya dan makin ke belakang apa istilahnya album pertama keluar kita juga makin kayak kayak mendingan gitu. Mulai muncul ide-ide kreatif dari kita. Dan kita juga mulai makin aktif untuk mencari kayak apa ya kayak tim-tim. Tim kreatif. Tim kreatif yang kita suka gitu kan. Oh dari visual. Si di label di Sony itu? Iya. Masih dari Sony. Masih dari Sony ya. Pokoknya dari album. Sebenernya dari album pertama pun mohon maaf yang desain cover albumnya kan Bapak Gamal. Anak beli kafe. Gila. Itu kepepet sih. Cuma yaudah itu. Gak usah dibahas di sini. Kepake gak? Kepake. Kepake. Cuma kayak emang dari situ ya kayak. Dari situ. Sudah mulai album kedua kayak. Sudah darah sendiri buat videoclip gitu-gitu. Nah album kedua karena kita juga hands on juga kan. Kayak banyak nulis lagu. Hampir semua sih. Hampir semua. Jadi kayak bener makin sayang lagi sama karya ini kan. Jadi kayak makin. Hati-hati kalau mau milih. Bener. Tim pendukung. Visual gitu kan. Jadi kayak akhirnya banyak banget perjalanan. Mencari. Di album kedua itu sih yang banyak kita kayak ide-in. Kayaknya kita coba pake ini gitu. Pake tim ini kita yang ngajuin ke label justru gitu kan. Dan justru setelah itu malah tim-tim yang kita pake. Dipake-pake juga. Dipakein. Jadi kayak lagu. Untuk artis-artis yang lain. Iya lah. Kain banget. Bagus. Mubukan lapangan pekerjaan juga. Maksudnya kita bikin agency ya. Iya ya. Otak bisnisnya kurang jauh. Iya juga iya. Keren, keren, keren. Saya pokoknya gitu. Jadi emang kalau masalah kebebasan sih emang udah cukup dibebaskan ya. Kalau dari segi berkaryanya. Iya. Dan begitu kalian selesai dari Sony. Dari label. Means gak ada perbedaan ya. Maksudnya kayak secara kreatif. Kalau untuk sisi kreatif iya. Dan kalian sudah mendalami itu dari kalian di label gitu. Iya. Kan kadang-kadang ada beberapa yang kemarin kayak Randy gitu. Randy Padugo disini. Dia bilang, oh gini ya ternyata kerja di musik gitu. Kayak. Wow gitu. Dia baru apa. Bener-bener nyadarnya sekarang. Tapi itu tidak terjadi dengan kalian ya. Jadi kayak. Enggak sih lumayan. Atau ada sesuatu yang baru gitu. Enggak. Enggak sih ya. Justru kalau misalnya dari sisi kita bertiganya. Mungkin yang baru sekarang adalah perjalanan kemarin solo-solo itu. Membawa banyak banget yang baru untuk GAC yang sekarang gitu. Either dari tim kreatifnya. Kayak pas aku solo aku kerjasama dengan siapa? Fotografer atau hair stylist yang aku suka. Aku bawa ke GAC. Begitupun Audrey dan Gamal. Misalnya ada orang-orang yang mereka ajak kerjasama di solo projectnya dan cocok. Apa mau ajak ini aja ya buat GAC juga gitu. Plus di GAC yang sekarang itu. Kalau yang dulu tuh pas GAC terbentuk. Apalagi pas aku tiba-tiba muncul di tengah kakak beradik ini ya. Jadi banyak kontranya kan. Kayak ini ngapain sih ini anak satu muncul gini-gini segala macem. Jadi dari dulu kita berusaha gimana caranya supaya GAC ini seragam. Supaya orang ngeliat kita tuh sebagai grup gitu kan. Jadi sebelum kita solo-solo karir tuh kita sibuk menyeragamkan kita bertiga lah gitu. Dari mulai looknya segala macem. Sampai... Di album kedua tuh GAC udah kayak... Langsung statement gitu. Dari album kedua ya? Dari album kedua GAC? Iya GAC gitu. Nah tapi pas pas akhirnya solo-solo. Itu kan mulai kayak oh karakter masing-masing keliatan. Oh ternyata bedanya juga lumayan signifikan ya gitu. Dari segi musik, dari segi look, taste dan segala macem itu lumayan beda-beda. Nah di GAC yang baru ini kita pengen si benang merah karakter masing-masingnya tuh justru malah ditojolin. Jadi gak sibuk menyeragamkan lagi. Tapi gimana caranya supaya GAC tetep grup cuman dengan karakter masing-masingnya itu. Betul. Berarti ada proses pendewasaan yang sangat musik. Iya lagi pikkan disitu ya. 15 tahun udah, eh 13 tahun udah SMP ya? Iya SMP SMP. SMP pembocoknya. Iya. Seberangkat. Iya bener-bener. SMA mau jadi apa kayaknya gitu. Iya kan udah boleh. Mau masuk kemana gitu. Lalu kalian seberapa sebenarnya penting ya misalnya sebuah grup itu tetep mengeksekusi proyek solonya masing-masing. Oh my god. Somehow penting banget lagi. Kemarin waktu Pas Solo-Solo baru kerasa banget lagi. Iya. Kayak di satu sisi kangen GAC-nya. Tapi di sisi lain kayak wah akhirnya bisa ngeluarin sesuatu yang tadinya mungkin di GAC ya gak mungkin dikeluarin gitu loh. Kayak bikin-bikin lagu dari sisi perempuan gitu. Misalnya POV perempuan kan gak mungkin ditulis di GAC ya. Karena ada satu laki-laki ya di GAC. Jadi kayak gak akan relate gitu kan dia. Jadi kayak kemarin waktu Pas Solo tuh emang jadi waktu yang berharga banget sih. Beneran ngeliat dunia berbeda walaupun GAC-nya kita udah 9 tahun. Pas Solo kayak lumayan kayak mulai dari nol gitu loh. Kayak ah ini gak ada pegangan gak ada temen-temen sendirian banget gitu. Terus mulai ngobrol sama diri sendiri kayak mau ngebahas apa lu ada sekarang media musik sendiri. Pesan apa yang mau disampaikan gitu. Terus kayak secara A sampai Znya bener-bener mikirin sendiri tuh kemarin gila banget sih. Banyak ngobrol sama diri sendiri sih bener sih. Kayak aku kayak rilis mini album aku single pertamanya pembuka yang ceritakan tentang aku dan masa kecil aku. Kayaknya gak mungkin ya di lagu-lagu GAC. Tolong nyanyiin masa kecil aku ya. Beda tuh masa kecil ya kan. Kalo Audrey masih mungkin dikit. Ya masih bisa tapi tetep masih agak beda. Masih agak beda oke. Oh lucu banget iya jadi lebih ke personal apa yang masing-masing yang mau diutarakan. Ya jadi makin personal sih istilahnya tiap lagu sendiri-sendirinya. Kalau itu terjadi di album pertama mungkin kan bisa ya. Iya. Right. Jadi kalo di album pertama bukan kalian ada yang masing-masing. Tiga album itu ada track masing-masing. Tiga album selalu ada sebenernya. Itu berbeda. Itu tapi beda rasanya. Itu gimana sih? Beda sih. Karena kayaknya kalo di tiap album itu kan kita cuma nulis di satu lagu ya. Tapi kayak ketika kita bikin karya masing-masing kemarin kan kita IPI semua masing-masing. Ada yang lima lagu, tiga lagu. Loh berapa? Empat ya? Empat lagu. Itu kan bener-bener kayak dibikirin banget kayak ini gue cuma ada tiga lagu. Apa ya kalo aku ya kayak apa ya pesan yang mau disampaikan jadi beda gitu loh. Dalam penulisan lirik setiap lagunya tuh kayak bener-bener dipikirin banget. Se... Apa yang pengen dicurahkan ya gitu. Kalo pas yang di GAC kan satu lagu jadi kayak oh yaudah ini aja. Oh yaudah ini aja gitu. Malah jadi kayak agak somehow mikirin untuk si selagu-selagu ini bisa fit di albumnya GAC gitu. Agak kayak gitunya. Kalo yang sebelumnya ya. Iya pas yang di album GAC bener. Terus ada keterlibatan gak sih satu sama lain? Pas yang solo-solo. Di single. Masing-masing. Eh di solo-solo masing-masing. Di solo project masing-masing. Di pas pandemi itu kan ya? Oh gak. Pas solo itu. Kayak misalnya GAMAL bantuin. Iya GAMAL ada di satu lagu nge-direct vokal aku. Oke. Kalo di Audrey juga kayaknya GAMAL pasti. GAMAL iya. Juga kerja sama. Kalo di Audrey. Di aku dia direct sama bantu songwritingnya juga. Kalo di. Kalo di lu. Lu ini soalnya kan produser jadi. Gak. 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 Gak ada. Gak. Gak. Gak mau sendiri. Gak mau sendiri. Gak mau sendiri. Gak mau sendiri. Gak mau sendiri sama. Gak mau produser-produuser. Musik produser dan ini. Gak. 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 Gak mau sendiri di Earhouse. Right from the open teman-teman. Disini ada GAMAL Audrey Jantika. Jadi kalo kalian mau mampir ke Earhouse. Anytime. Earhouse buka ada jam berapa? Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ya. Betul sekali. Setiap hari. Setiap hari. Agenda-agendanya apa? Agendanya setiap hari Senin kita ada kelompok Earhouse Songwriting Club. Ya. Untuk ngumpul-ngumpul sama penulis lagu. Dari jam 8 malam. Sampai selesai. Gratis. Hari Selasa kita ada Earhouse Gitar Club. Tapi juga ada workshop-workshop yang lain. Kayak misalnya kemarin kita kerja sama MA SAE. Terus kemudian ada workshop nulis. Apa namanya. Music Electronic Production. Software Engineer dan segala macam. Ya. Hari Rabu ada open stage. Itu adalah open mic ya. Jadi bisa kalo ada yang mau baca puisi. Atau misalnya mau nyanyi lagu sendiri. Dia mau masak? Dia mau masak gak? Jangan. Jangan. Dia mau pendaraan HI aja. Jangan. Kamu itu. Oh enggak. Ya itu bisa. Setiap hari Rabu dan Kamis biasanya ada showcase-showcase musisi. Kalo misalnya mau tau informasi musisi. Siapa saja yang mau showcase di Earhouse. Silahkan cek Instagram. At Earhouse. Seru banget. Oke. Sangat produktif ya setiap minggunya tuh ya. Jatolnya padat banget nih Earhouse. Udah mulai nih soalnya. Udah mulai beranjak dewasa bandnya. Jadi harus mengkaryakan sesuatu yang lain. Beranjak dewasa means band. Tua. Iya. And then Reza tuh udah berapa tahun sih? Kita 20. Nah kan. Bicara tentang konsistensi ya gitu. Ya ada kita yang belajar sih dari. Tapi kita mulai 2009 juga. Kalo keluar album 2009. Iya. Send and Reza since 2004. Tapi kalian tuh konsistensinya di atas gitu loh. Iya. Kita tuh di bawah. Apaan? Orang kita masih sekolah udah dengerin and then Reza. Oh iya. Aku udah inget waktu dulu Audrey nonton kita di kampus ya? UMN. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Aku beli albumnya waktu saya datang ke UMN. Oh my god. Aduh malu. Itu satu-satu cara kita promosi tuh mah. Iya. Abis manggung jualan CD di lapak gitu. Itu sih. Itu cara-cara yang kayak kita oh gini mustinya gitu loh. Tapi bener loh. Bener lah. Yang kita pelajari sebenernya kayak oh gini nih sebenernya cara berjualan ya. Ketika kita manggung ya kita bawa sesuatu gitu. Bukan cuma di panggungnya doang. Jadi gitu. Itu album yang putih bukan? Album. Apa album? Ingat gak album yang mana? I think yang putih ya. Kayaknya yang putih deh bener. Atau sebelum yang putih. Kalau sebelum yang putih itu belum gak dimastering. Oh iya. Kayak-kayak belum tau gimana caranya mastering. Kayak jual aja gitu. Neket banget sih Mas Resa neker banget. Kita dulu jual nih. Anak-anak UPH gitu. Kita dijual gitu. But anyway. It's about you guys. Iya-iya. Iya-iya. Dan waktu di... Ingat gak sih gue pernah ketemuan sama lu sama Audrey waktu itu cantika. It's like lagi gak bisa atau gimana. Kita pernah konsultasi buat album kelima kita. Oh my god. Iya-iya. Di Kemang aku, eh sorry. Cipete. Cipete inget banget. Karena waktu itu kita lagi kayak mau bikin album kelima dan... Dan kita pengen sound baru gitu. Ya, bunyi baru, sound baru. Dan kita banyak konsultasi sama kalian. Dan kita banyak dengerin lagu kalian. Believe it or not. One of the best apa... Ibaratnya DNA dari album Regenerate Nenda and Resa. Itu G.A.C. Iya. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh keluar. Gak, 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 gak. Beneran serius. Gak di dalam kok gitu. Iya. I listen deeply and I listen to the sound. And the songwriting, everything. Ya. The voice. Iya. Apa, pembagian suaranya. Oh, it's so beautiful. Ya. Dan at that time... Sudah juga saling memuji-nya. Ngobrol aja, ngobrol. Track pertamanya aja ya. Don't you stop. I never give up. Itu totally is like... Ya, ya. Ya, itulah. Nah, kalian denger ya Regenerate track pertama terinspirasi sama G.A.C. Iya, betul. Tuh. Jadi itu inget banget kalian baru selesai rekaman di luar. Swedia. Swedia ya. Iya. Ini ke tahun kapan gak waktu itu? Iya, tahun 2018 atau 2019. Oke, iya. Album ke-3. Album ke-3. Iya, bener ya? Iya, bener. Baru habis rekaman di luar. Swedia, iya. Boleh ceritain ke temen-temen gimana vibes-nya sih? Maksudnya kayak masuk studio yang ada di sana. Dari situ tuh songwritingnya gimana. Apa lagunya udah jadi kah? Jujur kita kayak rada di prank sih sebenarnya. Lumayan. Kita gak tau the idea of songwriting camp tuh kayak apa. Kita kirain kayak kelas. Dari Jakarta tuh mikirnya, oh masuk kelas. Nanti ada orang yang bakal ngasih tau step by step-nya. Nulis apa dulu, bikin apa dulu gitu loh. Jadi kita bener-bener dari Jakarta nol. Bahkan referensi pun gak ada, gak nyiapin. Tiba-tiba pas sampe di sana. Hari pertama nih. Kita kasih jadwal dulu. Jadwal kayak kelas. Jadwalnya hari ini sama ini, hari ini sama ini. Kita tiga minggu kan di sana. Jadi pokoknya udah ada lah nih jadwal-jadwalnya. Biasanya kayak satu produser kayak dua hari. Terus nanti hari ketiga keempat dengan produser lain. Lima, enam dengan produser lain gitu. Oke masih kayak, oh ini jadwal oke udah. Oke, oke. Besok paginya pas masuk studio bener-bener masuk studio aja langsung terus. Ada dua orang nih. Iya, dua orang biasanya. Ada dua orang udah lagi kayak bikin-bikin apa. Terus kayak, oh halo, hai guys. Gitu kan kenalan ini, gini, gini. So, kalian mau bikin lagu kayak apa nih hari ini? Oh, kita langsung kayak, mau bikin lagu apa ya? Bahkan kita ngobrol. Kita belum ngobrol kayak nanti sampe sana kita bikin lagu gini tuh gak ada obrolan gitu. Oh berarti lagu belum kalian bawa ya? Gak ada. Belum bawa diri aja. Nolnya nol. Terus dia bilang, jadi kayak, oke tadi sambil nunggu kalian nyampe gue udah bikin beat sebenernya. Tapi gue cuman dengerin kayak cover-cover kalian di Youtube. Dan gue udah bikin beat ini. Kalau kalian suka kita bisa berangkat dari sini. Tapi kalau gak suka kita bisa. Kita mulai dari awal lagi aja. Itu lagunya suara kalau gue gak salah. Itu. Itu Stronger. Stronger. Stronger, album kedua. Karena kita dua album kan di sana. Oke. Jadi album Stronger sama album Resonance. Oke. Dua-duanya di sana. Nah lagu pertama yang kita bikin Stronger ya. Oh Stronger ya. Oke oke oke. Itu baru kita kayak, oke iya boleh diputer. Yang udah dibikin gimana. Kayak kita pun gak ngerti besti ngapain. Dan dia bikin beat kosongan gitu aja? Beat kosongan. Beat kosongan. Udah ada verse-nya. Belum, belum, belum. Jadi kan cuma berapa bar doang gitu. Oh my god. Terus berapa bar dan di loop gitu maksudnya. Terus kayak kalian suka gak? Kayak kita yang suka, oh ya udah baru mereka coba cari progression chord-nya. Kayak ini soundnya lebih, ini pre-chorus ya kayaknya gitu. Atau ini lebih kayak covers ya gitu. Jadi selama tiga minggu itu kita bener-bener banyak belajar banget sih. Iya. Dan akhirnya bener-bener mempengaruhi gimana kita kerja sekarang sebenernya. Even pas kita gak kesana lagi ya. Kayak istilahnya kan dua single terbaru kita ini kan bener-bener kita disini kan. Produksi segala macem. Dan itu bener-bener kita menerapkan kasar yang udah kita pelajari selama ke Swedia itu sih. Iya, iya, iya. Seru banget gitu. Jadi apa yang dipelajari? Maksudnya kayak bisa di-share gak sama kita? Mereka tuh disana udah kayak kerja kantoran ya. Jadi bener-bener dateng 9 to 5 ke studio bikin lagu entah buat siapa gitu. Bikin aja terus songbang gitu. Dan mereka tuh bisa sampe membedakan. Jadi kita waktu itu kerja sama satu yang cewek tuh siapa namanya yang bikin lagu-lagunya? Ilva. Bukan yang lebih senior. Oh Hailey. Bukan. Cewek. Cewek yang dia bilang Kylie Minogue itu loh siapa ya. Pokoknya dia lagi nyanyiin melodi apa atau kita. In the UK ya? Iya. Kita lagi nyanyiin melodi apa. Gua bisa-bisa lupa ya? Terus dia tiba-tiba ngomong kayak. Itu melodi itu terlalu 90's ya gitu. Jadi dia kayak bisa membedakan. Oh my. Kita bikin yang lebih sekarang deh. Kalian mau bikin yang lebih 2000 apa Mona ini kayak udah segitu. Bahkan ada satu momen ini jujur kaget banget. Ini karena 2014 ya waktu itu kayaknya K-pop juga belum semasif sekarang gitu ya. Nah itu waktu jaman 2014 kita tinggalnya tuh di studio. Jadi studionya tuh kayak. Beberapa lantai. Beberapa lantai. Dia tuh kantornya lantai satu dan studio. Basement dan studio. Nah kita tinggal di atas gitu. Lantai tiga. Kita di atiknya. Kamar ada kamar-kamar gitu. Jadi satu momen itu gue lagi turun lagi jalan-jalan aja kayaknya mungkin lagi nulis lirik. Atau lagi jalan-jalan ngiter sekitar. Tiba-tiba. Kedengeran dari satu vokal booth tuh. Satu cewek lagi nyanyi. Tapi kan vokal booth ada giniannya kan jadi ketutupan tuh. Gak tau nih siapa. Dia nyanyi dengan bahasa Inggris tapi ritmnya tuh Korea banget somehow. Jadi ritmnya melodinya tuh kayak sounding very K-pop-y. Tapi Inggris bahasanya gitu kan. Terus gue kayak siapa tuh ya. Ternyata tuh waktu udah kayaknya di cut dia keluar. Itu adalah yang kita habis kerja sama sehari sebelumnya. Dan dia bikin kayak yang lagu cinta yang GAC. Lagu cinta tuh dia yang buat. Jadi kayak kaget banget bahwa kayak ah. Dia bisa sebunglon itu ya. Dia bisa merubah kayak ritm, melodi dan ininya tuh menyesuaikan sama artisan. Kebutuhan. Jadi kayak saluk banget sih. Jadi mereka Korean gitu pun K-pop gitu pun mereka juga bikinin sih. Eh kemarin Ilva Nugin sebenernya. Iya jadi kita pernah kerja sama sama nama Ilva. Bikin lagu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya. Terus ternyata dia bikin lagu untuk New Jeans juga sekarang. Kemarin. Dia kayak oh my god Ilva. Kreditsnya ada di kreditsnya. Jadi si songwriting company ini tuh bener-bener mereka kan nempelin hasil-hasil album yang mereka buat ya. Dari Westlife sampe Guns N' Roses. Jadi kayak segitu ngacaknya kayak gak ketahuan mereka yang bikin gitu loh. Maksudnya kalau disini kan kedengeran ya misalnya. Misalnya contoh Lale Ilma Nino gitu. Mereka setiap bikin lagu kan kayak ada ciri khasnya mereka gitu kan. Jadi orang kayak ini lagunya Lale Ilma Nino. Nah kalau disana tuh lucunya bedanya itu. Kayak mereka bener-bener gak ketahuan bikin buat siapa tuh emang. Dan kayak setiap kali kita datang ketemu tuh mereka pasti nanya mau bikin kayak gimana gitu. Bukan kayak gue punya ini, gue punya ini. Oh oke. Sementara kita kan kayak baca waktu oh kita gak akan kerja sama-sama ini. Waktu kita liat kreditsnya. Dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin ini gitu kan. Pas kita bahas dia kayak anggah. Kayak gitu orang-orang itu kayak anggah. Tapi orang media kayak itu apa yang di Netflix tuh. This is Pop. Kayak emang mereka tuh gak suka banget dikasih. Maksudnya kita datang dengan tau. Oh lu bikin ini ya itu tuh mereka gak suka banget. Kayak buat mereka tuh hukumnya kayak. Gak uh. Orang bisa tau gue bikin untuk siapa gitu. Wow. Jangan ngobongin prestasi gue semacam gitu ya. Ada gitu ya. Kalau kita kan in a way suka seneng ya. Kalau di Indonesia kan kayak gue bikin buat ini harus gitu kan. Seneng tuh. Oh mas tuh yang bikin ini ya. Kalau disana tuh kayak. Ayolah gak usah mau kasih itulah gitu. Beneran kita waktu itu lagi workshop apa. Tiba-tiba si manajer songwriting kamarnya masuk. Terus kayak ngomong ke produser kita. Eh lagu lu yang ini yang buat Korea apa. Terus udah masuk ke chart gini-gini gitu. Itu kita kayak. Oh my God. Terus kayak ya udah gitu kayak. Tapi dia santai aja nanggepinnya kayak. Oh oke 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 gitu. Oh oke. Udah sih tapi orang-orang Sweden sangat rendah hati. Dan humble nya humble banget sih. Parah. Somehow tapi kayak. Gak tau ya aku denger pengalaman beberapa temenku yang ke Amerika. Kayak rada beda pengalamannya. Jadi kayaknya emang karakter. Negaranya. Negaranya juga rada berbeda. Masyarakatnya ya. Masyarakatnya. Emang pengen dibalik layar dan udah dibalik layar aja. Gak usah tau gitu. Yang mana. Kita beneran. Gak taunya kayak. Gue shock. Kita on the way dari apartemen mau ke studio. Atau sebaliknya waktu pas yang kedua kali ke Sweden. Iya tiba-tiba si yang manajer yang nganterin kita itu ngasih tau. Lihat gak itu rumah yang di bukit itu. Iya. Itu tempat terciptanya lagu toxicnya Britney Spears. Oh my god. Oke. Oke. Semua disini bikinnya ternyata gitu. Amerika ataupun Korea semua disana. Mesti emang. Apa bilangnya ya. Disitulah tempatnya lahirnya para produser musik. Dunia gitu. Iya. Yang ubah tren musik dunia memang disana. Oke oke. Yang penasaran adalah pas kalian ditanya. Kita mau bikin lagu apa hari ini. Terus apa jawaban kalian? Kayak at that time kayak masuk. Pertama kali. Hmm. Inget gak? Kayak. Kita mau bikin apa gitu ya? Sebenarnya sih kita pokoknya rootsnya sih emang selalu pop RnB. Cuman kayak pop RnB yang seperti apa. Biasanya beda-beda tergantung kayak. Kita udah bikin apa aja sih? Apa aja sih yang belum gitu kan. Kayak misalnya udah. Upbeat, 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 upbeat. Beberapa hari kayaknya butuh yang middle deh. Butuh yang bellet deh. Oke oke. Itu terus langsung jadi bahan diskusi ya. Iya. Dan biasanya tapi jadinya ya natural itu. Jadi kayak sambil bikin misalkan beatnya enak. Oke lanjut kayak nyari-nyari progresi. Oke suka coba di loop itu gitu kan. Di loop kita cari melodinya. Suka coba kayak rekam dulu gibberish gitu. Pake mic asalan gitu. Bagian siapa, bagian siapa, bagian siapa gitu. Udah nyari lanjut bikin-bikin. Aduh kayaknya terlalu ref ya. Coba nyari pre-chorus nih. Coba nyari yang melodinya kayaknya kurang pre-chorus gitu-gitu. Nyari lagi, nyari lagi. Udah. Jadi biasanya dalam sehari tuh udah jadi bagian lagunya. Satu lagu paling gak. Nanti di email ke kita udah kita tinggal sore ke malem nulis lirik sendiri aja gitu. Jadi kita tuh kayak instead of technical kita bener-bener insting banget sih. Anak-anaknya kayak feeling aja kayak ini kayak rasanya ref. Ini rasanya verse deh gitu. Dan mungkin banyak yang suka nanya kayak gimana sih kalian bagi part-part lagunya. Nah itu emang biasanya pas kita, karena kita duduk bareng-bareng. Jadi biasanya pas kita lagi bikin melodinya tuh ntar bisa kayak apa aja. Kayak lu ya yang nyenyin bagian ini gitu. Itu gue penasaran banget sih. Itu gue penasaran banget sih. Iya itu itu penasaran-rasaran. Tapi sebelum kesana. Apa? Ah no no no. Sebelum kesana kayak lagu bagus menurut kalian tuh. Aduh. Apa sih? Gimana sih? Boleh-boleh. Itu kayaknya subjektif banget. Subjektif betul ya. Cuman menurut kalian aja apa yang dipikiran kalian sekarang? Dan ya silahkan. Gimana? Lagu bagus. Oh my god. Kayak lu bikin beberapa lagu dan sama di luar dan disini. Oh maksudnya lagu kita atau lagu orang? Lagu bagus menurut kita kan? Lagu ini bagus nih. Kenapa menurut lu itu bagus gitu? Sebenernya banyak banget yang. Aspek. Iya aspek. Bener. Jadi kayak terkadang bisa jadi liriknya. Terkadang bisa melodinya atau rhythmnya gitu kan. Permainan rhythm dengan suku kata yang dibikin sama artis itu. Kadang juga lagu somehow kayak mungkin agak susah dimengerti. Tidak-tidak waktu dihadirin dengan visualnya kayak wah gitu. Jadi makin ngerti gitu kan. Jadi kayak. Bisa yang kayak harus dua tiga kali didengar baru kayak. Bener. Eh enak banget lagi gitu kan. Iya. Kayak pertama denger gak ngerti. Kedua kali mulai kayak. Eh loh ini what gitu. Mulai kayak. Wah gila. Dengerin lagi tiga kali. Wah gila gitu. Baru kayak. Baru nyadar. Bisa kayak gitu jadi. Susah sih tapi ya. Susah banget. Bagus sih. Dan ada juga yang misalkan semuanya bagus gitu kan. Semuanya bagus ya betul. Atau mungkin lagu bagus kayak bener-bener yang diulang-ulang pun kita gak akan pernah. Bosen. Hilang rasa sukanya kali ya. Nah kadang-kadang ya. Kadang-kadang nih. Iya. Juga ada moment-moment ketika misalkan dengerin satu album bagus gitu. Tapi misalkan overplayed gitu. Iya. Jadi kayak kita kayak oh iya enak gitu waktu pada masanya gitu ya. Tapi ketika kayak udah. Dikasih waktu. Sepuluh tahun kemudian kita denger. Iya lagu ini enak banget. Baru kayak. Baru spesial gitu rasanya. Baru kayak. Ternyata enak banget ya lagu ini baru sadar gitu. Cuman karena waktu dulu rilis itu overplayed atau kayak orang-orang. We take it for granted. Jadi kita kayak gak nengok lagu. Gak dengerin lagu itu religiously gitu. Atau underrated mungkin ya. Atau underrated. Benar. Atau mungkin gak sih bisa juga karena misalnya. Tadi misalnya 10 tahun kemudian kalian baru denger. Oh mania ternyata bagus ya gitu ya. Kayak udah beberapa lalu. Terlaku. Ya tapi kayak. Telinga kita juga kayak. Bener. Karena udah ngelewatin. Kayak baru ngeh gitu. Bener-bener. Wah ternyata ini ada sesuatu yang kayak lu tadi bilang. Dua tiga kali dengerin. Tapi. Mungkin itu kayak two gears. To understand. Bener. Semakin ada pemahaman kayaknya semakin kita appreciate. Bener lagi. Karya yang ada ya gitu. Bener-bener. Kalau dulu kan kayaknya kita denger. Oh ya udah gini aja. Pas kita udah pelajarin. Bikin kayak gitu ternyata susah. Even like a. Simple easy happy pop song gitu. Yang kayaknya orang. Dulu kayaknya kita kayak. Apa sih pop banget. Orang mungkin kayak ini. Ah lagunya lagu-lagu gampang. Lagu gitu kan segala macem. Eh bikin lagu gampang. Itu susah. Bener. Ibaratnya kalau cewek. Kalau perempuan tuh kayak makeup no makeup tuh susah banget. Iya. Iya. Bener. Bener. Gitu sih. Dan gue percaya itu sebenernya. Development of us gitu. Bener. Jadi kayak kitanya yang berkembang. Kedewasaan. Kedewasaan kita untuk mendengar. Kedewasaan untuk bisa accept kayak. How amazing and easy song is gitu kan kayak. Simplicity. Iya. Oh cool. Less is more. Less is more tuh ternyata emang took years gitu. Iya. Jadi kita intinya tetap tidak bisa mendescribe si lagu bagus itu kayak gimana. Iya. Dirasakan aja lah kayaknya emang. Gak tau deh. Iya. Oke guys kita main game dulu. Seru banget. Ini senang sekali. Oke selingannya. Iya selingannya. Kita main game top 3. Iya top 3. Panggung favorit. Masing-masing. Masing-masing. Jadi masing-masing tiga. Boleh. Satu aja. Oh satu-satu-satu ya. Oh satu-satu ya. Top 3. Satu aja. Ini masing-masing tiga loh aku mau bikinnya. Oh gitu. Waktunya masih panjang. Oh oke. Panjang. Gue lebih khawatir memori hape gue aja sih. Gak apa-apa. Gitu ya. Bukan waktunya memori hape. Gak apa-apa boleh. Atau mau satu orang aja jawab boleh. Gak maksudnya satu, satu, satu. Oke jadi tiga. Iya jadi tiga. Aku boleh deh ya. Boleh. Aku hodgepodge 2019 panggung terakhir GAC. Goodbye stage. Oh iya aku nonton sih. Emosional banget. Emosional banget. Hodgepodge lagi. Iya hodgepodge ya. Iya. Goodbye stage ya. Kalau aku. Itu kayak sekali-kalinya nyanyi bahagia ambil cry ya. Iya. Nyanyi bahagia tapi nangis. Nyanyi bahagia tapi nangis. Tapi emang tangisan bahagia juga sih. Walaupun dipenuhi dengan kekhawatiran dan kebingungan. Abis ini ngapain ya. Itu. Kalau aku kayaknya We The Fest 2018. Yang kita bawa kapal sama batu. Sailor ya. Oh iya. Sailor ya. Propsnya heboh. Dan itu menurut aku itu kita bawa dancer yang cukup banyak juga kan. Jadi menurut aku itu salah satu panggung yang bener-bener. Idam. Dikita idam-idamkan ya. Rehearsalnya juga memorable banget jadi. Dan di panggungnya pun memorable banget. Aku mungkin panggung comeback kemarin kali ya. Oh. Jadi Joyland. Gila keren. Jadi Joyland di Bali setelah tiga setengah tahun. Itu panggung pertama ya? Iya. Panggung pertama gitu. Dan itu bener-bener. Wah itu gila sih. Deg-degan. Kayak udah lama gak deg-degan. Kayak inget banget momen kayak udah. Semua udah di tempat tapi belum mulai nih. Udah siap-siap countdown gitu. Kita masih di samping panggung. Kita udah di pinggir. Kita bisa ngintip-ngintip penontonnya rame banget. Terus kayak adut. Pas musiknya mulai kita keluar kayak. Let's go. Udah bener. Ih rasanya. Lumayan kaget karena kayak pas kita ngintip dari samping tuh kayak rame banget. Kayak ternyata rame banget sih gitu. Jadi makin deg-degan lagi. Oke keren. Oh nice. Top 3 genre music favorit selain R&B. Ini kalau ini masing-masing boleh satu kali ya? Boleh. Boleh dong. Masing-masing apa? Satu. Masing-masing tiga. Oh masing-masing tiga. Boleh masing-masing tiga. Masing-masing tiga. Yang kepikiran aja. Langsung aja. Aku Neo Soul. Neo Soul. Jazz iya sih. Jazz. Satu lagi apa ya? Aku hip-hop suka sih. Hip-hop? Oke. Boleh sama kok. Aku tuh gak paham genre ya guys. For your information. Kalau misalkan kayak Emily King itu apa genre-nya? Emily King itu apa? Emily King itu... Old... Apa ya? Pop. Pop Soul. Iya Soul ya. Pop. Tapi juga ada lagu-lagunya yang ini ya. Maksudnya ada kayak... Apa ya bang ya? Alternatif. Oke. Something. Kayak gitu-gitu deh. Ya Tris. Emily King-Nora Jones aku suka. Tapi kalau... So aku tuh bener-bener pop R&B banget lagi. Jadi kayak ketika harus memilih. Ya mungkin jazz dengerin dikit tapi bukan jazz yang... Jazz yang mainstream. Yang... Pop jazz. Terlalu berat ya pop jazz tetap lagi pop. Ya. Ini kayak alter ego kalian. Kemana gitu selain R&B. Sebenernya pengen tau itu sih. Ya. Apa lagi ya? Gampang dulu deh mah. Gampang boleh ya. Satu lagi sikit. Sulit apa? Klasik deh. Klasik oke. Oh wow. Oke. Klasik sih. Klasik oke. Klasik? Itu kayak... In a way suka banget sama Bon. Itu dunia yang... Wah. Luas banget juga sih sebenernya ya. Cuman kayak... Membutuhkan... Selain jazz obviously gitu. Cuman klasik tuh membutuhkan... Apa ya kecerdasan. Ya kayak gak nyampe. Kayaknya nadanya tuh gak cuman Dormemi Pasola Sido deh. Kayak ada... Seperempat-seperempatnya tuh ada. Iya, 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 iya. Apalagi ya. Soalnya genre udah fusion banget sih sekarang ya. Kayak antara pop dan RnB dan hip hop dan jazz dan... Apa, soul ya kan. Kayak nyerempet-nyerempet tipis-tipis gitu semuanya. Betul. Even kalo liat Isshan sekarang kan udah makin... Iya. Klasik rock. Klasik dengan rock gitu kan kayak juga kayak... Dan emang ternyata itu kayak... Rootsnya gitu. Masih rootsnya lagi. Iya. Jadi kayak... Ya kalo ujung-ujung kan RnB kan juga... Bawa lari ke atasnya kan juga kayak... Blues dan apa gitu-gitu kan. Jazz. Jazz. Jadi agak saling... Dangdut lah ya jadi. Dangdut sih. Iya. Oh my God. Iya sih. Itu kayak bikin a good dangdut track tuh... Juga kayak... Wah, salut banget sih. Skill. Iya. Gila, good answer banget. Dangdut. Bener. Bener, bener, bener. Belom dengan kayak cengkok. Cengkoknya tuh kayak... Wah spesial banget. Itu different level sih. Whole other level banget lagi menurut gue. Kayak orang kalo misalkan meng underestimate Dangdut tuh... Menurut gue, wah belum ngulik aja sih. Kalo udah ngulik dan tau betapa susahnya. Iya, iya, iya. Kayak kalo ngulik pasti cuma kayak... Gitu. Pasti cuma bisa cengok doang sih kalo ngulik Dangdut. Luar biasa. Bener, bener, bener. Bener, bener. Keren banget. Nah, sekarang ada yang sudah matang. Coba. Asik. Wee. Wee. Apa? 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 Gimbing apa ini? Oh. Kenapa kita pake baju pink semua disini? Iya. Karena kita merayakan rilisnya. We really want. Terima kasih. Aduh mateng. Tadi adonannya apa aja nih? Siap. Gue tau nih. Nah ini tuh gue yang harus sayangin ke kalian tuh. Ini kan kalian. Ini keren begitu gue liat. Begitu liat ini ya covernya. Oh ini keren banget. Aku suka banget parah. Ya sorry, kita tadi udah ngomong panjang tapi belum ngomong ini sama sekali. Gak apa-apa dong. Ini ada tekstur. Bagus gue tadi apa yang matang. Kita gak mesen makanan gitu kan. Emang. Gini ya. Dari warna. Terus kemudian dari tekstur fontnya. Iya. Bahkan ini tekstur kalau misalnya diliat dengan sangat detail ya. Fontnya tuh sangat ada fluffy-fluffy gitu. Iya. Terus fashionnya. Dan menurut gue ada sentimental gitu ketika gue ngeliat ya. Yoi. Ini ada emotion. I mean gue suka banget dengan foto yang bisa memberikan betapa intimnya kalian gitu. Kenapa setiap menang ngomong aku merinding gitu. Kayak ada magisnya gitu. Tapi ini gue suka banget kayak oh my god this is sweet. I mean like sweet but also ada harunya juga. Ini bisa cerita gak? Buat aku. Kayak dramatisnya langsung ada kayak lighting dari atas. Dari atas. Tadah. Lagisnya sama timnya nih. Terima kasih. Tintur. Iya cerita dong tentang ini artwork sebelum kita masuk ke production lagunya. But the artwork first. Sebenernya si warna pink ini sempet tercetus sih dari pas kita comeback gitu. Tadinya baru tuh juga mau. Maksudnya pink, merah tuh udah sempet tercetus. Cuma memang baru kan kayaknya lebih. Stronger. Stronger kan. Jadi pengennya kalo yang lagu baru tuh lebih merah yang ditonjol. Lebih powerful ya warna yang dipilih akhirnya. Terus kalo yang really really want dari bikin lagunya aja kita udah ngerasa ini lagunya cute banget lagi. Gemes banget kayak gak ada warna yang lebih tepat selain pink untuk menggambarkan itu kan. Tapi emang sebenernya benang merah dari awal comeback pun emang kayak somehow kita lagi suka banget the 2000 trend itulah. 2000 awal. Gitu karena kan itu emang era dimana kita... Tumbuh besar. Tumbuh besar. Dan mendengar musik gitu. Jadi ketika semua aspek kayak fashion dan musik lagi ke arah sana kita kayak aduh seneng banget suka banget ya udah kita... Apa namanya kita cemplungin ke karya GAC aja nih kita lihat jadi gimana gitu. Dan akhirnya menemukan ramuan 2000 versi kita gitu kan. Dari yang track pertama track baru pun juga very like millennium silver dan segala macem gitu kan. Nah ini pun juga kayak terinspirasi dari pop culture 2000-ish gitu kan. Bisa lihat dari bajunya cantika dan kacamata pinknya gitu kan. Iya, iya banget. Iya. Dan kayak GAC itu jarang banget artwork sambil senyum. Iya bener. Biasanya kayak fierce, wah mukanya gak ada senyum. Artworknya sambil senyum. Biasanya kayak fierce, eh kuat gitu. Kalo ini kayak... Kita mengambil kesempatan lagu yang sangat manja ini masa iya sih kita mau fierce gitu kan. Kayak gak cocok. Akhirnya kita mencobalah beberapa pose dan ini salah satunya yang kayak... Ini pas lagi take juga kita main-main banget kayak... Ya cantik kan ditarik dan didorong ya. Kaya sandwich, aku di tengah kaya sandwich ya dikep sama kakak beradik. Kemes banget. Ini idenya siapa untuk bisa menghadirkan ini? Ini remukan bersama sih. Dengan tim kreatif juga. Jadi emang dari sebelum comeback, kita kan comeback tuh bulan Maret. Dari Desember tuh kita juga udah duduk bareng sama tim kreatif dan kayak ngebahas GAC itu kayak apa. Gamal dan Audrey dan Cantika masing-masing seperti apa. Dan itu yang kita racik menjadi ramuan GAC yang baru lah. Dan kita bahkan nanya ke orang-orang kreatif yang kita pilih kayak kalian tuh ngeliat GAC gimana. Neliat GAC seperti apa gitu. Iya. Oke oke. Dan salah satu yang tadi Jantika udah bahas kalo yang di comeback kita ini membawa karakter kita masing-masing tuh... ...salah satunya dari tim kreatif kita juga untuk kayak eh tapi kan kalian sebenernya... ...pas sendiri-sendiri udah ada karakter masing-masing. Kayak sayang banget. Kayak sayang banget sih kalo disamain lagi gitu. Kalo dihilangin gitu aja istilahnya tuh kan perjalanan... ...yang baru tapi ya harus dibawa lagi ke New Era-nya GAC gitu kan. Jadi itu dari tim juga. Jadi emang... Oke. Hasil rembukan banget sih. Ini hasil kerjasama banyak banget. Kredits ya. Siapa yang foto? Fotografer itu Juju. Juju. Stylist. Stylist Grace Glorify. Oke. Makeup Artist. Itu ada... Obi. Dan hair stylist ada Nida. Dan tim. Oke. Dan artwork apa? Artwork graphic design. Logo dan ini... ...3D artist itu Rofi. Rofi. Oke. Keren banget ya. Iya aku suka banget. Wah aku suka banget. Ini dimana? Di studio ya berarti? Studio. Studio pake background putih right? Iya betul. Tapi dengan lighting yang luar biasa. Iya bener. Wow. Seru banget sih. Keren banget. Keren banget. It's playful. Oh oke. Gitu. Mas. Iya. Nanti bakal ada MV nya juga. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Silahkan dipromosikan. Nanti bakal ada dance performance video juga. Pokoknya semuanya akan ada di Youtube channelnya. GAC. Tungguin aja. Tanggal? Kalau dance performance itu? Udah. 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 28 Juli. 28 Juli. Kalau music video. Tanggal 4 Agustus. Oke. Oke oke. Oh i can't wait. Sebenernya gue pengen ngebahas gak cuman lagu ini aja tapi juga lagu baru. Baru. Ya kan karena apa namanya? Dua lagu itu yang baru rilis setelah kalian comeback ya right? Bener. Terus. Apa yang berubah? Songwritingnya kah? Atau apanya kah? Songwritingnya dulu deh. Songwritingnya masih sama apa enggak? Songwritingnya sebenernya kita. Prosesnya sih masih sama ya? Dari awal kita emang. Dari awal kita juga sebenernya gak pengen terlalu kayak oh berubah banget. Karena kayak somehow GAC juga udah berhasil membentuk warnanya sendiri gitu. Jadi somehow juga pas comeback ini kita pengen walaupun musik lagunya baru. Soundnya mungkin agak berbeda dikit gitu dari yang kita udah rilis. Tapi tetep memberikan warna GAC yang orang-orang kangen untuk dengerin gitu. Jadi kayak ramuan antara vokal kita masing-masing. Antara kayak kombinasi bahasa Indonesia bahasa Inggris kayaknya itu kayak somehow menjadi kayak karakter GAC gitu loh. Dan ternyata waktu udah menjalani beberapa tahun udah rilis berapa banyak. Dan mendengar rilisan-rilisan yang dari musisi-musisi lain. Ternyata emang gak mudah ternyata bikin kayak. Lominasi bahasa Inggris Indonesia yang terdengar kayak. Gak maksa. Gak maksa gitu ya. Ternyata kayak oh ternyata gak. Bisa loh. Itu gak sadar banget beneran gak sadar. Sampai akhirnya mau observe juga yang rilisan-rilisan yang lain-lain gitu. Kayak oh iya ada seninya sendiri ternyata. Iya. Untuk membuat kombinasi Indonesia-Inggris. Kalo full Inggris, full Indonesia mungkin masih. Lebih mudah ya. Lebih ya. Gitu. Kalo dicampur-campur itu yang kadang suka cheesy. Cheesy dong kayak cringe-nya ya gitu. Karena lucunya adalah nih lagi fun fact menurut kita tapi ya. Iya, iya. Jadi. Kalo gak fun menurutnya. Kalo gak fun sorry banget. Jadi kayak bahasa Inggris tuh sangat mudah untuk bisa ngomongin sesuatu yang casual. Dengan bahasa yang hari-hari gitu. Iya. Kalo bahasa Indonesia somehow kalo ngomongin sesuatu yang terlalu casual bisa kayak beda. Kayak bisa banget jadi cheesy gitu. Jadi Indonesia tuh kayak somehow mesti menggunakan bahasa yang agak baku dikit. Karena kalo misalkan lo gue udah jadi beda-beda ini lagi. Vibenya beda lagi. Udah jadi slang gitu ya. Iya. Jadi hip hop tiba-tiba gitu kan. Iya. Tapi jadi band slang maksudnya. Bener-bener. Band slang. Bener-bener. Kalo ya ya ya. Setuju banget sih. Iya. Iya memang perlu menurut aku itu juga salah satu art ya. Memilih gaya bahasa yang gimana itu tricky banget bahasa benernya. Iya. Dan juga being identity gak sih? Jadi gaya identitas kan? Bener. Iya bener. Kok ini gaya bahasanya sih? Anu oh ini gaya bahasanya. Iya. Iya bener-bener. Kalo di lagu baru tuh secara lirik tadi kita mau beneran kayak celebrate GAC aja gitu loh. Pas awal-awal bikin lirik selebrasi comeback-nya GAC gitu. Cuman waktu pas kita dengerin aku sempet ngobrol sama Gamal. Kayaknya kalo terlalu branding-an kayak oh GAC comeback gitu. Di lirik tuh takutnya gak terlalu relate sama banyak orang gitu. Jadi gimana kalo tetep celebrate tapi lebih kepada kehidupan in general aja. Lembaran baru. Lembaran baru. Lembaran baru karena kita juga masuk era baru setelah kemarin pandemi kan. Pas banget sih. Sekarang kan udah kayak semua kembali normal jadi ini normal yang baru lah gitu. Jadi kayaknya ngebahas itu aja ya Mal terus dia juga setuju. Akhirnya kita nulis itu dan playful sih bikin lirik di lagu baru ini. Ada satu snippet di verse 2. Eh verse 2 ya bener. Yang kita tetep nyelipin lagu bahagia. Kayak iya iya iya. Eh pre-course 2. Eh pre-course 2. Pre-course 2. Itu kita selipin. Terus ada rapnya Gamal juga didukung dengan sound-sound kayak tiba-tiba ada stopnya. Ada suara alarm mobil gitu-gitu. Jadi kayak. Seru sih. Di baru nih kita bener-bener seruan aja sih. Bersenang-senang. Oh dan by the way music producernya Kenny Gabri ya. Kenny Gabri ya. Kenny Gabri ya. Shout out. Shout out Kenny. Untuk dua single pertama kita ya. Gila sih Kenny. Dan dia bener-bener fun to work with banget sih. Iya. Jadi emang yang baru lagi adalah ya itu GAC untuk pertama kalinya bekerja sama dengan Kenny. Oke. Karena kalo dari sebelumnya kan album kedua ketiga kita kesuai dia. Dan Kenny tuh justru bantuin untuk project IP aku dan Cantika juga. Oh i see. Jadi justru pas dari itu kayak kita berdua kayak. Cocok ya. Kayaknya seru nih GAC kalo coba ntar nextnya sama Kenny gitu. Ah. Dan ternyata bener. Ternyata seru banget. Seru banget. Bener-bener membuka lapangan pekerjaan mereka. Seriously ya. Terus. Hahaha. Oke. As a production gimana cara flow nya? Maksudnya apakah kalian udah jadi dulu atau kayak kalian nyontek. Flow nya kayak pas ke Swedia. Cuma mungkin ini udah ada referensi aja ya. Jadi ketemuan. Gak mau bikin playlist dulu. Terus aku sama Audrey juga cemlung-cemlungin lagu yang kita pengen dibikin di playlist itu. Terus ke Kenny dengan kasih playlist itu kayak. Lagu ini sama ini kayaknya. Geng-geng playlist yang ini nih gitu. Terus di denger-dengerin dia mulai bikin beat sama chord progression. Gitu juga sih sama. Dari situ lah. Kita suka. Lanjut. Terus kita nentuin. Oh yang ini kayaknya soundnya nih. Rave banget. Ini verse banget. Terus udah mulai humming-humming melodi. Rekam asal-asal. Oke. Terus udah. Kirim email lagi. Apa? Kirim email ntar. Kita bikin lirik di rumah masing-masing. Oke. Bistu ntar kalo udah yakin lagu ini lah yang terpilih. Karena kita belum cerita juga ya. Waktu September 2022 itu. Kita pas pertama kali masuk studio. Kita emang udah kayak ngumpulin beberapa lagu. Sebelum kita pilih single pertamanya. Jadi kayak. Kita workshop. Ya kita workshop beberapa kali gitu. Terus baru kayak pas udah tiga lagu kita kayak. Kayaknya single pertama lagu ini ya gitu. Nah baru pas udah terpilih lagunya baru kita. Kita memutuskan untuk nulis liriknya gitu. Finalize. Jadi dari energinya dulu ya baru dari. Dari energi oh iya. Iya. Kalo kita kayaknya nulis lagu. Oh my god. Karena belum ada liriknya yang jelas gitu. Karena ada orang yang nulis lirik dulu kan. Dari energi. Baru dimusikalisasikan gitu. Baru dicariin melodinya. Kalo kita mostly karena kita bertiga kali ya. Gimana tuh ya. Kita jarang banget. Ngapirnya pernah. Oke kita abis ini ngulik. Iya. Gue mau ngulik lagi. Kita pengen buru-buru. Iya, iya, iya. Kalian abis ini free kan? Gue langsung pengen masuk studio. Oke oke. Iya bener. Jadi bikin. Kita malah gak pernah banget nulis lagu. Dari lirik tuh gak pernah. Oke. Jadi energi di convert jadi. Selalu dari musiknya melodinya baru kayak. Energi apa yang nyampe dari. Kayaknya ini cinta tapi cinta yang apa ya gitu. Cinta yang centil atau cinta yang. Cinta yang dalam. Cinta yang dewasa. Kayak bahagia tuh gitu. Waktu kita bikin udah jadi-jadi-jadi. Belum ada lirik. Pas belum ada lirik kita kayak. Kok happy ya. Senang banget dengerin ini. Padahal belum ada lirik ya. Kayak dengerin melodi dan musik dan apa. Tapi bikin senang banget. Tapi kita nulis lagu tentang kebahagiaan aja gitu. Melodinya. Melodi dulu berarti ya. Melodi dulu baru lirik. Melodi dulu baru lirik. Melodi dan energi lagunya. Kita juga mau belajar. Berarti kalau dari lirik gimana aja. Gimana sih? Wah ini. Lirik kan cuma bikin jarangnya. Terus kita tulis apa gitu kan. Simple itu. Iya kita bikin first. Kompleks gitu. Iya. Baru kita aransemen. Dan dan gitu. Jadi aransemen is like belakangan. Karena. Tapi berarti awalnya dari cerita mau ceritain apa dulu. Iya tema pastinya. Berarti jadi pemilihan chord dan segala macam. Tergantung rasa apa yang pengen disampein gitu kan. Iya. Karena banyak lagi itu seninya emang beda-beda jadi. Benar. Dan gak ada yang salah semua. Gak ada yang salah. Keren-keren dan. Tapi ini gue dapet hal yang baru sih. Iya. Dan kita tuh mesti belajar. Maksudnya kayak. Apa namanya teknik songwriting lain gitu kan. Metode. Metode ya. Untuk gateway. Kadang-kadang kan kita juga stuck ya. Benar. Bisa jadi ini karena metodenya. So when we change the method. Benar. Kayak. Tiba-tiba ketemu hal baru. Benar-benar setuju. Interesting. Amazing. Mixing mastering? Mixing Anno. Yang dua-duanya Anno. Dua-duanya Anno. Mastering dua-duanya Sterling New York. Sterling. Oke. Berarti ini road to album kah? Amin. Mudah-mudahan ya. Doakan guys. Kita masih mengumpulkan. Doakan banget. Iya kita doakan semoga road to EP atau album. Please. Album. Semoga. Tahun depan berarti ya albumnya? Amin 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 amin. Aduh. Senang banget. Ini gak jawab. Iya tapi amin ya. Amin. Amin lebih dalam. Soalnya dulu pernah pengalaman kita kayak. Iya nanti akhir tahun akan rilis ini. Lewat. Timeline-nya. I feel related. Ini tuh. Kita ada album dari tahun 2021 udah selesai. Iya. Terus kalau di wawancara ya kita akan rilis tahun 2022. Enggak lewat. 2023 ini juga ada menuju akhir. Aku ragu-ragu ya. Kenapa yang ditepok Mas Reza? Dia yang bertanggung jawab ya. Betul. The guilty one. Iya iya iya. Karena kalau Indonesia kan aku bagi Enda pun. Mbak Enda bagian cuap-cuap. Ya keluar. Makanya merinding terus kan kalau ngomong Mbak Enda. Iya bener-bener. Kalau ngomong dia aja. Bener-bener. Bener-bener. Oke oke. Ada lagi guys yang mau disampaikan tentang si single ini atau GAC return. Apa? GAC comeback. Atau thanks to nya mungkin ke siapa? Iya. Thanks buat semua yang udah dukung kita baik dalam tim internal maupun teman-teman pendengar kita sih gitu. Troops kita sebutnya. Troops. Troops. JC Troops. Itu kayaknya sesuatu yang tidak mudah diterima ya waktu pas kita memutuskan untuk hiatus. Baik buat kita bertiga pun kayak ngapain sih orang lagi manggung-manggungnya banget tiba-tiba. Tiba-tiba pamit gitu kan. Jadi kesetiaan mereka tuh kayaknya berharga banget sih buat kita. Bahkan waktu kita solo-solo sangat mendukung banget. Iya. Tetep support gitu walaupun kita sendiri-sendiri. Terus waktu pas kita comeback apalagi mereka juga tetep dukung juga gitu. Jadi terima kasih untuk semua yang udah percaya sama kita bertiga sih. Kadang itu yang bikin kita tetep bisa bertiga tuh. Bener. Itu sih kepercayaan dari teman-teman semuanya. Selain karena cintanya kita sama musik. Bener. Dan apa yang kita lakuin ini cuma emang bener-bener dukungan dan cinta dari orang-orang yang dengerin musik kita sih. Yang bikin kita tetep kayak. Kadang-kadang kan kayak. Masih disini. Apa ya seringkali kita yang jadi ragu sama diri kita sendiri gitu kan. Bener-bener. Are we doing the right thing gitu ya. Kadang-kadang suka overthink aja sebenernya. Ada jaman kadang-kadang tuh seringkali orang-orang yang orang-orang lain justru yang put so much faith in us gitu loh. Yang bikin kita kayak. Oh ternyata. Oh ternyata. Kayaknya bener nih yang kita lakuin. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas ininya semangat bensinnya lagi bener. Tapi kalau kita tuh percaya kalau artis yang melakukan sesuatu dengan kayak idealisme yang tulus gitu. Si fans juga akan. Fans kalian pasti gak akan jauh dengan kalian personalitinya right. Iya lagi. Iya kan. Kita juga baru nyadar itu belakangan gitu. Bener. Terus mereka akan tumbuh dengan kalian gitu. Bener. Kalau kalian jujur dan. Apalagi GAC pasti fans mereka akan tumbuh gitu kemana kalian jadi kalian tumbuh. Si fansnya juga tumbuh dan mungkin ada pendengar baru dan lain-lain gitu. Cuman percaya sama fans tuh kayak hal yang harus dilakukan sih. Iya. Dan kita kayak bercermin dengan diri sendiri juga. Bener sih. Ketika hilang liat fans. Iya. Dan ketika lo bikin lagu misalnya atau misalnya bikin musik dengan semua hatimu gitu ya. Mereka mendengar dan kalian juga nurture mereka gitu loh. Bener. You're nurturing yourself also. Iya. Terima kasih buat menciptakan musik di Indonesia. Iya. Iya loh. Iya loh. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sebelum kita selesaikan talk show ini dan gue mau konsultasi nanti album ke-6. Iya. Mereka ke atas. Boleh ya dengerin dikit ya nanti ya. Kasih komen seperti kemarin album ke-5 kita. Biasanya abis kasih komen langsung wow. Iya iya iya. Langsung kita tunda lagi rilisnya. Cuma butuh afirmasi aja sebenernya. Kita mau ada apa namanya closing games. Classic closing. Oke. Jadi ini tadi yang gue cerita di awal tentang film. Oke. Tau film Back to the Future? Aduh yang ini. Oke kalau gak tau berarti. Tiba-tiba ada kayak ini ya sepatu gitu-gitu ya sih. Iya. Si. Itu film lama banget dan filmnya tentang sebuah mobil. Tentang depan ya. Mobil namanya Delorean. Dia bisa menjelajahi masa depan atau masa lalu. Oke. Filmnya tentang itu. Back to the Future ada tiga seri. Keren banget. Gue suka banget tuh. Ini Mas Resa. Ini Mas Resa part. Kalau kalian punya Delorean sekarang mobil itu. Oke. Oke. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan ke masa depan atau ke masa lalu? Aduh kayak gak akan ke masa depan. Fix. Gak akan ke masa depan? Gue gak akan ke masa depan sih. Akan ke masa lalu berarti? Atau gak juga? Boleh. Untuk trip. Tapi gak untuk mengubah sesuatu. Asih. Boleh untuk apa? Untuk trip aja. Untuk kangen-kangenan. Cuman gak untuk mengubah sesuatu. Tapi iya lagi. Kalau ke masa depan gak mau. Masa depan gak mau. Karena kalau kayak tau ujungnya. Gak mau spoiler ya? Iya kalau tau ujungnya ntar akan mempengaruhi gue di present day. Kayak ah gue udah tau ujungnya gue gitu ngapain gue disini. Sekarang kerjain ini gitu. Iya. Takutnya mulai jadi ngejalaninnya jadi kayak. Iya. Si jagoannya tuh ke masa depan untuk. Yang pertama dia ke masa depan untuk beli. Di apa buku skor bola itu loh. Jadi mereka dia bisa menang. Jadi sebenernya dia bisa menang judi. Gambling-gambling. Gitu ya judi. Wow. Oke. Setiap kali dia berjudi dia menang. Karena dia punya buku itu. Iya. Tolong ini bukan mengedukasi masalah judi. Oh ini guys bukan. Tapi cetek banget ya masa depannya gak terlalu masa depan banget. Tunggu berarti kayak match. Iya iya kayak lima tahun umut ke lima tahun. Gak jauh-jauh banget. Yang mana itu tahun 2010 lagi. Gak lewat ya. Oh kemarin itu film 90-an ya. Iya iya itu film lama. Terus apa. Kalau. Cantiga. Tapi iya sih kayaknya. The art of life kan. Itu kan uncertainty dan tidak tahu hal ke depan. Jadi kayaknya kalau ke future juga kayaknya. Iya lagi gak mau lagi. Semau-maunya tahu. Aku sering banget ngomong kayak. Kenapa sih hidup tuh gak ada manual booknya aja gitu. Aku sering kayak gitu kan. Asih. Biar tahu step by stepnya mesti ngapain. Keren banget. Pas udah dihidupin kayak. Aduh tapi kalau tahu ujungnya kayak gitu. Apa masih seseru ini ya gitu kan. Jadi kayaknya mendingan gak sih. You guys like challenge ya. I think ya. Iya. Aku melihat ini. Manusia adrenalin. Ada fuel dari ketidakpastian hidup kayaknya. Wah gila. As much as itu bikin overthink. Tapi itu serunya deh kayaknya deh. Wah gila keren sih. Eh bagus. Oke. Bagus sih jawaban dari rekan-rekan saya. Kayaknya sudah cukup. Aku juga gak mau sih kalau ke masa depan. Gak mau ya. Oke. Sekarang jawab dengan satu kata. Oke. Music label. Satu kata. One word. Yang kepikiran aja. Langsung. Budget. Uang. Iya uang. Ibu juga uang. Modal. Modal. Oke. Boleh dipakai micnya ya. Oh iya iya. Maaf. Maaf. Udah terlalu nyaman ya. Dua kasih. Dua udah. Music video. MV. Uh. Melengkapi. Oke. Kalau gue music video masih tetep kayak jawaban music label. Budget. 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 Kelihatan ya porsi pemikiran kita selalu di budget. Oke. Kreatif gak masalah. Budget masalah. Betul. Aduh. Gak malah Pak Gawang kayaknya beda deh. Jangan beban dong. Padahal dia juga gak beda lagi. Padahal sama. Oh sama. Gak gak gak. Kreatif sih apa ya bilangnya. Kreatif. Kreatif. Oke. Dancing. Energi. Asik. Tantangan. Oke. Capek. Gue besok banget. Audrey. Gue mau. Kan tanah ada. Energi kan tapi kita endingnya capek tapi seru. Kardio gitu ya. Kuyuk. Kuyuk. Gak malah. Guasa. Bahagia. Bahagia maksudnya lagu kalian ya. Iya. Oh lagu kita. Oke. Kartu-kata tentang bahagia lagu kalian. G.A.C lagi. Katanya G.A.C aja sih kalo dari aku. Itu lumayan kayak kartu nama kita soalnya lagi. G.A.C bahagia. G.A.C mana itu loh bahagia iaya. Oh iya. Gimana sampe sekarang pun kayak orang kayak bahagia tuh lumayan lagu yang. Dikiranya tuh kayak banyak orang ngira itu single pertama kita. Padahal itu album kedua kan. Dikiranya kita langsung baru keluar langsung boom gitu kan. Padahal kayak wow single pertama album kedua guys. Udah ada album pertamanya nih. Bahagia. Aduh apa sih biasanya ya. Kalian pemikiran banget ya. Padahal gampang harusnya jawabnya ya. Gak, gak, gak. Gak gampang juga tapi. Gue tuh kayak pengen bilang kayak. Kok titik. Satu lagi aja abis ini ntar. Awal gitu loh. Oh. Apa sih bilangnya. Kayak lumayan bener-bener. Milestone. Nah itu keren kan. Itu maksudnya guys. Oke guys. Sebenernya banyak banget sih tentang lagu ini. Cuman kayaknya gue akan nyebutin yang belum disebutin. Apa? Tabungan. Wah mantap jaya. Oke. Yang bisa bikin kita menabung ya kan banyak banget loh. Terima kasih bahagia. Thank you bahagia. Sudah membuat kami juga bahagia. Doa sih itu doa bener. Terakhir aja. Terakhir. G-A-C. Ihh. G-A-C. Tiga jam kemudian. Udah gelap di luar. Mas Risa sama Eno udah nguap-nguap. Enggak. G-A-C. Udah. Udah. Udah lama ya. Wow. Wow. It means. G-A-C. Udah. G-A-C. G-A-C. Aku udah ada single ketiga. G-A-C. Kita aja belum tau udah mana. Gak ya. Gak ya. Lucu banget sih jujur. Udah ada single ketiga. Kita aja belum tau. Oke. Gimana tadi mau jawab? Gua belajar deh. Belajar. Gua baru bilang pembelajaran. Oke bentar. Gak apa-apa sama gak apa-apa. Gak apa-apa pembelajaran. Yaudah lu aja udah belajar. Yaudah lu ada lagi ya. Ada. Apa? Gua motivasi. Asik. Kakak banget ya. Cari dulu dong satu lagi. Gak apa-apa. Gak apa. Lu kayak ada ibunya. Ibunya kan. Ibunya harus. Mami. Mami harus. Mamanya. Berarti anak-anak kata-kata gc anak-anak. Mengayomi. Mengayomi. Mengayomi anak-anak. Aduh susah banget belajar. Ya. Motivasi. Motivasi. Uh. Nah susah. Kau cantik, kamu motivasi. Dikasih lagi, dikasih lagi. Kamu udah ada lagi yang lain. Lucu banget. Dikasih-kasih. Oh my God. Sebel banget. Heartwarming banget. Jadi kita gak ada durasi, jadi bebas. Memori HP Mbak Enda aja kan? Apa ya, bingung. GAC, apa satu kata tentang GAC? Ya, ya. Yang menurut lu. Satu kata aja. Kalau lu bisa kasih satu kata. Bingung. Justru karena cuma satu kata. Bingung berarti kata-katanya bukan. GAC tuh bingung. Yaudah, nanti dipikirin aja gak apa-apa cantik. Masa benar-benar jawabannya. Jangan-jangan lu bisa mendescribe, tapi kayak bingung kalau jadi satu kata. Iya, kalau cuma diwakilkan satu kata tuh bingung. Coba kalau di-describe dia boleh gak? Boleh. Kasian mama kita bingung. Ini tuh kayak zona, bukan nyaman, zona aman. GAC tuh, kayak safe zone gitu sih. Karena mau bikin salah, mau apapun tuh disini ternyata bisa lagi gitu loh. Kita kayak, we can work things out together gitu loh. Karena kayaknya kalau pun salah kita masih bisa menanggapinya bertiga kali ya. Kamu pas sendiri kayak nanggung sendiri. Berarti safe zone lah ya. Safe zone sih. Oh beautiful. Trial and error gitu lah disini. Sukses dan tidak sukses. Sukses dan flop pun kayak tutup. Iya lagi? Makanya pembelajaran dan motivasi bener sih. Karena banyak banget kayak ups and downs yang dijalani bersama gitu loh. Ya mungkin gak banyak orang tau ya sebenernya. Tapi kayak yang tadi kita udah bahas kan Bahagia tuh sebenernya single pertama, album kedua. Dan istilahnya udah ada satu album tuh guys, 10 lagu tuh. Tapi kayak perjuangannya emang. Kirain hidup kita Justin Bieber kan. Youtube, label. Sukses. Album. Ternyata gak semudah itu gitu. Ternyata kalau kita agak Justin beleber ya gitu. Susah. Ternyata setelah kita di label kayak, oh Justin beber ternyata budgetnya gede banget gitu. Lagi-lagi ujung-ujungnya ada budget. Modal. Aduh, oke. Iya lagi bener. Thank you so much for sharing. Terima kasih. Aduh, seru banget dari ini gak pengen selesai. Iya, ini heartwarming conversation. Aduh, ini aku bersyukur banget karena bisa ngobrol dan bertukar pikiran juga. Maksudnya menggali pikiran dari mereka. Dan gue ngerasa beruntung banget karena we are witnessing your works so far. Jadi thank you. Kayaknya Mbak Enna harus ngajar kita public speaking deh. Kita berdiri buruk banget at public speaking. Iya, iya. Iya, bener. Kayaknya kita harus belajar public speaking. Itu tadi mau bahasin tadi kayak itu lebih dalam dari kata-kata aku tadi expecting kayak family gitu. Tapi kayaknya itu lebih deep gitu dari sekedar family gitu. Maksudnya family itu udah deep gitu. Cuman kalian jawabnya luar biasa banget. Iya, menurut aku family is a safe zone kan. Iya. Iya, maksudnya semua itu kayak menggambarkan family aja. Cuman kayak beyond family gitu loh. Kayak, iya, right? Iya, iya. Oke, thank you banget. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu di Rastraspoblian Family. Jangan dopa dengarkan Really Really Want dari GAC. Di platform digital yang anda sayangi maupun anda tidak sayangi. Boleh ya, gak sayang. Bayar ataupun yang gratisan. Benar. Ada iklannya aja kalau udah gak bayarnya. Ada iklannya tengah lagu lagi. Oke. Terima kasih buat tim yang bekerja. Dodo Wulan, Tisa, Wahyu. Yes. Terima kasih. Dan juga Irkru. Kopinya mantap. GAC manajemen siapa? Yes, kayak cuman-cuman siapa saja yang you want to thank too. Sky Entertainment. Dan tim dan manajer. Ya, Matthew terima kasih. Semua orang-orang di balik layar. Dari audio maupun visual, YAC pokoknya. Dan apa namanya, mental gitu apa ya. Kayak moral support dari. Moral support dari. Ya gue udah apaan? Mental. Mental, gue bingung. Next kita punya Bila Lindra Jaya ya. Bila Lindra Jaya Live Talk Show. Sampai ketemu di Rasmus Mereka berikutnya. Terima kasih, guys. Terima kasih. Seru banget, seru banget, seru banget. Terima kasih, seru banget.